Pabrik Gula Ponen, Peloso Jombang Tahun 1899 Sampai tahun 1942 Kemudian ini adalah foto dari Pabrik Gula Ponen, Peloso Jombang Waktu itu saudaraku Begitu megahnya Kemudian terlihat uing reruntuhan bangunan Pabrik Gula di Peloso Jombang Pada kurun waktu Perang Kemerdekaan Terlihat rayak kereta api Jalur kereta api antara Jombang ke Mbapak dibangun selama 3 tahun Yakni tahun 1899 sampai 1902 Dengan rel besi baja sepanjang 71 km Sudaraku 2 km khusus menuju Pabrik Gula Ponen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudaraku yang berbahagia Sudaraku yang berahmati oleh Allah Dan sudaraku para pecinta sejarah Terlihat saat ini foto dari seseorang yang bernama Mucito Nurgo Sumarno Beliau adalah cucu dari Mbah Harjo Atmojo Mbah Harjo Atmojo ini adalah salah satu petugas administrasi Pabrik Gula Ponen Desa Polo Gedang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Waktu itu Yang mana Pabrik Gula Ponen ini Sudaraku beroperasi Antara tahun 1899 Sampai 1942 Bapak Mucito Nurgo Sumarno Alhamdulillah sengaja menulis sedikit dari sejarah Pabrik Gula Ponen Karena beliau cucu dari salah satu petugas administrasi Pabrik Gula Ponen waktu itu Yaitu Mbah Harjo Atmojo Marilah sudaraku kita bersama-sama Mengikuti apa yang diceritakan Atau sejarah yang diceritakan oleh Bapak Mucito Nurgo Sumarno Nampak jelas sudaraku Pabrik Gula Ponen Pelosok Jombang Tahun 1899 Sampai tahun 1942 Itulah sudaraku letaknya terlihat di pinggir sungai Brantas Tepatnya Untuk saat ini berada di Lusun Ponen Desa Purgedan Kecamatan Tembelang Kemudian ini adalah foto dari Pabrik Gula Ponen Pelosok Jombang Waktu itu sudaraku Begitu megahnya Kemudian Terlihat poing reruntuhan Bangunan pabrik gula Di Pelosok Jombang Pada kurun waktu Perang kemerdekaan Ini terlihat juga Peta Sentul Barat Ini terlihat lagi Bangunan pabrik gula ponen Kemudian reruntuhannya Waktu itu memang sengaja Dibakar oleh Belanda Ketika Belanda Pasca menyerang Pada tentara Jepang Pada tahun 1942 Terlihat dari Utara sungai Brantas Itu terlihat Pabrik Gula Ponen Saudaraku Kemudian ini adalah Jembatan Menuju ke Pabrik Gula Ngom Yang mana pada tahun 1947 1948 Jembatan ini diputus oleh Para pejuang kita Pabrik Gula Pabrik Gula Lom Perjuagung Poso Dan ini adalah Para pegawai Pabrik Gula Pertawa Pertawa Saudaraku Saudaraku Ada Sebuah foto Ini adalah Foto dari Owe Tiongham Seorang Penglumrat Siapakah Owe Tiongham Saudaraku Dia adalah Seorang pengusaha Asal pantai timur Cina Di Shanghai Owe Tiongham Kelahiran Semarang Anak dari Seorang saudagar Cina Dari Shanghai Dialah Yang mendongkrak Ekonomi Belanda Yang hampir Bangkrut Akibat perang Di Ponokoro Owe Tiongham Konglumrat Yang memiliki Pabrik Gula Di Tanah Pulau Jawa Pada Zamannya Dia diberi pangkat Mayor Oleh Belanda Dengan pasukan Bersenjata Untuk menjaga Kepentingan Bisnisnya Yang melibuti Bisnis Gula Bisnis Kereta Api Bisnis Perdagangan Dan Pelayaran Tahun 1964 Perusahaan Bisnis Owe Tiongham Dinasionalisasikan Dijadikan Perusahaan BUMN Yaitu PT Raja Wali Ini adalah foto Dari Owe Tiongham Saudaraku Seorang Konglumrat Yang memang Bisa dikatakan Menyelamatkan Belanda Dari kebakrutan Yang dikarenakan Selama kurun lima waktu Selama kurun lima tahun Menghadapi Perlawanan Di Ponegoro Terlihat Saudaraku Kita baca dari peta Ada rumah kasir Pabrik gula konen Pabrik gula ponen Jadi rumah dari Ketua administrasi Pabrik gula ponen Yang ternyata Berada di Desa Sentul Ini ternyata Tepatnya Lampu merah sentul Itu ke arah timun 100 meter Rumahnya Menghadap Ke Selatan Saudaraku Ini adalah Rumah dari Baharjo Atmojo Kakek dari Bapak Mujito Nurgo Sumarno Terlihat Terayak kereta api Jalur kereta api Antara Jombang Kebabat Dibangun Selama 3 tahun Yakni Tahun 1899 Sampai 1902 Dengan Rel besi Baja Sepanjang 71 km Sudaraku 2 km Khusus menuju Pabrik gula ponen Terlihat juga Pabrik gula ngelom Perjadung kosong Terlihat Terlihat saudaraku Terlihat saudaraku Kereta api pada Zaman Dahulu Terlihat 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 saudaraku Para petani tebu Dan ini adalah Hasil tebu yang akan diproses Di pabrik gula ponen Yaitu Baharjo Akmojo Yang ada Di desa sentul Blok 2 Sudaraku Demikian Apa yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Sedikit cerita Sejarah ini Bermanfaat Untuk kita Semua Dan Sekali lagi Ada kekurangan Mungkin Sudara-sudaraku Yang melihat video saya Dapat Melengkapinya Saya akhiri Wa-wa-wa-hulun Wa-fiq Wa-wa-mi-to-riq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh